Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pijat kaki yang lagi kesemutan dan sakit ya. Tapi hanya pada bagian pergelangan kaki ke arah bawah, titik-titiknya dimana saja yang harus dipijat. Ini untuk relaksasinya, jadi relaksasinya boleh memijat, mengitari mata kaki seperti ini, dengan tekanan secukupnya. Kemudian direlaksasi seperti ini, jadi tangan yang tiga di bagian bawah ini, empat ya, disini tekan saja begini, naik lagi begini, sambil jempolnya seperti ini. Jadi jempol mengikuti juga pada saat tangan bergerak ke arah ujung jari kaki. Jadi seperti ini jempolnya di bagian dalam, kemudian di bagian luar seperti ini. Nah teman-teman bisa melihat pergerakannya, tangan saya yang jempol itu mengarah ke ujung juga, tapi hanya sampai disini. Jangan memijat pada bagian ini karena ada tulang yang rawan cedera pada saat dipijat, karena disini ada pertemuan bantalan tulang antara persendian yang jempol kaki ini. Kalau dipijat terlalu keras di bagian ini, akan menimbulkan rasa sakit. Jadi teman-teman bisa melihat cara merelaksasinya, seperti ini, jempolnya di bagian dalam, seperti ini. Kemudian tekan kedua-duanya, seperti ini, tangan dari bawah. Ini untuk menyelesaikan kaki yang sering sakit, telapak kaki sering sakit. Pijat relaksasi bisa mengikuti tutorial cara pijat seperti ini. Ini naik, kemudian direlaksasi lagi seperti ini, tekan dengan jempol di bawah seperti ini. Jempol di bawah dua-duanya juga ke atas sampai di batas ini lagi. Jangan ke sini. Ini bagian tulang rawan, tulang yang ada bantalan yang jika tertekan dengan keras, akan menimbulkan rasa sakit setelah selesai dipijat. Jadi hindari untuk menekan terlalu keras pada bagian ini. Relaksasinya begini. Kemudian, teman-teman bisa menekan di sini. Ini bagian tekanan yang harus dilakukan dan tidak boleh terlewatkan pada saat memijat. Jadi jika kaki sakit, telapak kaki sakit, kemudian telapak kaki sering kesemutan, telapak kaki sering pegal, telapak kaki tebal pada saat menginjak atau berjalan, gunakan teknik pijat ini. Teknik pijat muda untuk kesehatan kaki. Tekan di sini, angkat, tekan, kemudian menekan-nekan sambil sedikit agak menggerak-gerakan. Kalau memijat untuk diri sendiri bagaimana Pak Mumin? Kalau memijat untuk diri sendiri, ini kalau ditekan di bagian ini, teman-teman, ditekan di bagian ini, akan terasa sampai ke telapak kaki dan punggung kaki. Ini titik inti pijat refleksi yang tidak boleh terlewatkan apabila kita memijat. Apa manfaatnya jika kita menekan pada bagian ini? Itu akan merangsang pembuluh darah balik supaya bekerja secara maksimal dan membuat semua simpul-simpul sarap, simpul-simpul meridian yang ada pada bagian telapak kaki, itu akan kena dengan memijat di satu titik ini. Jadi, kalau ditekan untuk diri sendiri, boleh sambil mempelajari ke diri sendiri, kalau ini ditekan akan terasa sampai ke telapak kaki dan punggung kaki. Jika orang yang bermasalah di kaki, tentu akan jauh lebih sakit. Nah, kalau untuk mereka yang bermasalah dan pernah keseleo, tekanannya seperti ini. Nah, tekanannya seperti ini. Ini akan terasa sampai ke perut, akan terasa sampai ke pangkal paha, dan akan terasa sampai ke simpul urat sarap yang ada di bagian punggung dan tulang ekor. Ini hubungannya dari sini, ya. Saya tunjukkan titik inti dan rahasia pijat refleksi. Kemudian bagaimana cara pijatnya, Pak Mumin? Untuk relaksasi kaki, teman-teman bisa memijatnya seperti ini. Pijat seperti ini, tapi menekan jangan terlalu keras pada bagian ini. Karena kalau ditekan terlalu keras, itu akan mengakibatkan rasa sakit setelah selesai pemijatan. Jadi ditekan secukupnya saja, kira-kira tekanannya itu hanya dua kali beban daripada tekanan pada saat kita meremas. Tekan seperti ini, tekan-tekan saja, kemudian urat tendon lagi. Urat tendonnya tekan seperti ini, atas dan bawah. Ini untuk memberikan keseimbangan urat-urat pada kaki antara bagian punggung kaki dan telapak kaki. Uratnya semua bergerak. Dengan seperti itu, maka peredaran darah menjadi lancar, suplai oksigen ke bagian kaki itu menjadi merata dan maksimal, sehingga rasa capek, rasa pegal, sel-sel yang tidak teraliri oksigen, urat-urat yang tidak teraliri oksigen, menjadi bisa maksimal. Kemudian, selanjutnya, setelah menekan-nekan seperti ini, teman-teman bisa kembali melakukan pemijatan seperti ini. Di pijat ringan saja, tidak perlu terlalu keras, tidak perlu sampai membuat orang lain jadi kesakitan. Kalau untuk terapi, teman-teman bisa mempelajari di bagian video lain yang ada di channel ini, tentang bagaimana cara pijat jari kaki untuk terapi. Nanti saya akan buatkan secara khusus, step by step, antara pijat relaksasi dan pijat refleksi. Jadi, kalau punggung kaki terasa ada masalah, silakan mengikuti tutorial pijat refleksi, seperti yang saya sampaikan dalam video ini. Teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, like dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, supaya menjadi video yang bermanfaat di platform YouTube. Nah, setelah selesai melakukan pemijatan pada kedua kaki, maka hal yang perlu dilakukan adalah merelaksasi. Membuat otot yang kita pijat, urat yang kita pijat, supaya kembali relax, tanpa tekanan, tanpa ada masalah, setelah selesai pemijatan, maka lakukan tekanan seperti ini. Tekan saja dulu, kemudian menggoyangnya, keluar dan ke arah dalam. Keluar dulu boleh, jangan terlalu frontal, relax saja, supaya orang yang kita pijat, itu betul-betul merasakan relaksasi yang luar biasa. Kemudian digoyang lagi ke arah dalam, tapi jangan terlalu keras. Relaksasi seperti ini. Kemudian selanjutnya, teman-teman bisa melipat seperti ini. Saling menumpuk seperti ini. Tapi tidak terlalu keras. Tidak menekan, tidak terlalu dalam. Relax saja, tekan, kemudian tahan. pada saat kita menahan, hitung 10 sampai 15 hitungan, boleh. Kemudian, lakukan pukulan-pukulan ringan di samping luar tulang kering seperti ini. nanti bagaimana cara pemijatan relaksasi untuk bagian betis, akan saya berikan lagi di video selanjutnya. Oleh karena itu, teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini, jika masih berwarna merah. Jangan lupa, tekan tanda like-nya, tekan tanda jempolnya, kemudian, bagikan video ini sebanyak-banyaknya, supaya banyak orang yang mengetahui, dengan harapan, banyak orang lagi yang bisa membantu orang-orang di sekeliling Anda. Relaksasi lagi seperti ini. Kemudian, kalau tadi, tumpukan kakinya di atas seperti ini, sekarang dibalik lagi seperti ini. Kemudian, lakukan lagi pukulan-pukulan ringan, ringan tapi berbobot. Jadi, menekan seperti ini, jangan memukul seperti ini, mengembang. Tekan, tahan, pukulannya ringan saja, tetapi, menahan pada saat pukulan sudah tepat di sasaran. tetapi jangan memukul pada bagian tulang kering. Tulang keringnya, dirabah dulu, kemudian, pukul-pukul ringan seperti ini. Pukul, tahan, angkat. Pukul, tahan, angkat. Pukul, tahan, angkat. Tapi, tidak sampai lagi ke arah mata kaki. Setelah itu, relaksasi kembali, tekan seperti ini, tahan saja beberapa saat. Kemudian, tekan lagi pada bagian urat tendon dua-duanya, urat tendon yang ada di atas, tekan, seperti ini, tekan seperti ini, tekan seperti ini, di bawah juga menekan, kemudian di bawah juga menekan seperti ini. Kedua tangan, tekan, tahan, kemudian angkat. Tekan, tahan, kemudian angkat. Nah, jadi teman-teman, itulah teknik dasar bagaimana cara pijat refleksi kaki. Dan Anda saya beritahu, ini adalah titik kunci, titik inti pada pijat refleksi kaki yang tak boleh terlewatkan. Jika ini dilakukan, maka saya yakin, kaki yang sehat, bisa dirasakan kembali. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, terima kasih sudah menonton. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.